Pemirsa Agung Hidayatullah, pemuda asal Badiun, Jawa Tibur yang ditangkap polisi terkait aksi Pertas Biorka telah dipulangkan ke Badiun. Agung mengaku telah membuat akun telegram yang kemudian dijualnya diduga kepada Pertas Biorka senilai 100 dolar Amerika. Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda yang ditangkap Mabes Polri terkait aksi Pertas atau Haker Biorka. Saat ini telah dipulangkan ke rumahnya di Desa Banjar Sari Kulon, dagangan Madiun, Jawa Timur. Pemuda berusia 21 tahun ini mengaku membuat akun telegram dan memposting hal-hal yang berkaitan dengan Pertas Biorka. Hingga akhirnya akun telegram yang ia buat dibeli diduga oleh Pertas Biorka dengan nilai 100 dolar. Agung mengaku sangat terkejut saat ditangkap. Pasalnya apa yang ia lakukan hanya berawal dari iseng belaka dan tidak menyangka berdampak pada penetapan dirinya sebagai tersangka. Masih ada di channel itu belum keluar. Orang tua agung menyambut baik anaknya telah dikembalikan meski status anaknya kini menjadi tersangka. Sebagai petani biasa, kedua orang tua agung tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa meminta maaf atas postingan anaknya yang dianggap salah atau melanggar hukum. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Bayu Effendi, iNews, melaporkan.